Informasi pertama ini satu berita mengejutkan kembali datang dari dunia penerbangan internasional. Dan pada hari Kamis kemarin, pesawat Boeing 777 dengan nomor penerbangan MH17 milik Malaysia Airlines telah jatuh di wilayah timur Ukraina yang berbatasan dengan Rusia. Berikut sengkapnya. Berita mengejutkan kembali datang dari dunia penerbangan internasional. Pada hari Kamis 17 Juli kemarin, salah satu pesawat terbang MH17 milik Malaysia Airlines diberitakan telah mengalami kecelakaan jatuh di wilayah timur Ukraina yang merupakan di arah konflik yang berbatasan dengan Rusia. Hal ini pun dikonfirmasi oleh pihak maskapai melalui akun Twitter resminya. Malaysia Airlines telah kehilangan kontak dengan pesawat MH17 yang terbang dari Amsterdam. Posisi terakhir yang kami ketahui, pesawat tersebut berada di wilayah udara Ukraina. Selanjutnya, pihak maskapai pun memberi keterangan lebih lanjut melalui akun Facebook mereka bahwa pesawat berjenis Boeing 777 ini telah terbang dari Amsterdam pada pukul 12 lewat 15 siang waktu setempat dan dijadwalkan sampai keesokan harinya di Bandara Kuala Lumpur pada pukul 6 lewat 10. Pihak maskapai pun juga menambahkan bahwa pesawat ini membawa sekitar 280 penumpang serta 15 kru pesawat. Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak, sempat kaget dengan berita jatuhnya pesawat MH ini. Melalui akun Twitter resminya, Razak pun menyatakan akan segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki persoalan tersebut. Pertiwa ini pun sontak menjadi sorotan dunia. Bahkan, pada jaringan sosial Twitter, keyword MH17 sempat menjadi trending topic worldwide. Masih banyak pro kontra tentang penyebab jatuhnya pesawat ini. Namun, Menteri Dalam Negeri Ukraina, Anton Gerashenko, menyatakan melalui akun Facebooknya bahwa pesawat ini jatuh karena ditembak misil oleh sebuah kelompok di wilayah tersebut. Tidak hanya itu saja, ia pun juga menyertakan link video YouTube yang memperlihatkan asap tebal yang terlihat dari kejauhan. Kejadian ini pun kembali mengingatkan kita pada peristiwa yang juga menimpa salah satu pesawat dari Malaysia Airlines. Pesawat MH370 milik maskapai tersebut telah hilang dalam rute perjalanannya Kuala Lumpur menuju Beijing. Hingga saat ini, proses penyelidikan pesawat yang mengangkut 239 penumpang itu pun masih terus berlanjut. Ya tentu ini kembali mengejutkan dunia ya, karena memang belum lama ini kita masih belum selesai duka atas MH370 yang belum juga ditemukan ya. Dan kali ini juga menimpa MH17 yang jatuh di wilayah Ukraina. Masih banyak dugaan dan dugaan utama dari kecelakaan ini, tragedi MH17 ini kan memang kemungkinan besar adalah ditembak rudal. Entah itu dari milisi pro-Rusia di Ukraina, entah dari militer Rusia ataupun militer Ukraina. Tapi sejauh ini masih diduga ya? Masih diduga. Oke dan Domi, menurut Wakil Presiden Malaysia Airlines untuk Eropa, Hope Gorter memanfaatkan bahwa dari total 298 penumpang, pihak maskapai baru berhasil mengidentifikasi 229 penumpang yang terdiri dari penumpang Belanda. Yaitu sejumlah 154 orang, kemudian dari Australia 27 orang, Malaysia 23 orang, Indonesia 11 orang, Inggris 6 orang, Jerman 4 orang, dan Belgia 4 orang, kemudian juga dari Filipina 3 orang, Kanada 1 orang, dan sisa lainnya masih belum teridentifikasi sampai saat ini. Ya dan memang betul masih belum jelas penyebab kecelakaan dari pesawat ya, karena dari pihak Ukraina dan juga Rusia masih salin tuding lawannya. Siapakah yang menjadi penyebab penembakan ini? Ya dan untuk itu ya, kita juga akan melihat beberapa Twitter tentunya dari Pak Leone, mengucapkan Bela Sungkawanya. Kita akan melihat beberapa Twitter kali ini. Ini anda dari Joko Anwar, Sadness Beyond Words Deepest Carnivore for MH17. Dan selanjutnya, banyak sekali sih sebetulnya. Kemudian juga, Ada dari ADMS juga ya. Pesawat Malaysia Airlines MH17 ditembak di Ukraina. 295 orang tewas. Empat bulan yang lalu MH370 hilang. Inilah hiwainalah hiroji on. Ya sekali lagi sih kita berharap semoga ada titik terang ya. Baik itu dari penyebab jatuhnya pesawat ini. Dan ini baru saja dikonfirmasi dari Reuters. Bahwa sebetulnya jumlah penumpang bukan 295 ya Deva. Tapi 298. Jadi tiga penumpang lainnya itu adalah bayi. 15 awakabin dan juga 280 lainnya. Jadi terdiri dari 283 penumpang kemudian 15 awakabin ya. Jadi totalnya 298 orang. Oke jadi kita pun juga seluruh tim Intertenium News mengucapkan berbelasung kawasan dalam-dalamnya. Oke.